hai 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 nih lo sama nanas gua ajakin di video klip Bukan Rambas tapi harganya mau gue harga kakak ipar dong enggak masalah gue hondor kopi aja jadi oke bukan drama dan bukan cinta bagus buat ngubur cuci lagi makan bendoan eh Kak gua muncur hatinya menurut gimana lu kira-kira gue lagi deketin sana lu setuju lah terus sekarang gue tuh mantanya sama apa yang bikin lo sebagai laki-laki tertarik melihat seorang perempuan seperti adikku yang pasti orang tahu kalau sana itu cantik satu dua baik ketiga perhatian beneran beneran baik perhatian sopan yang pasti tapi gue lihat lu juga perhatian nama adikku Ijul kemarin lu kan ke rumah gue pas gue udah pergi gue bayar supir lu untuk ini mata-mata iya lu kusok lu kusok lu kapan mata gue diam dulu ini fotonya Billy sama nanas eh eh ini fotonya Billy sama nanas si nanas sepatunya lagi disemirin nama ini mobil gue yang warna kuning ya kan yang mobil di film Transformer ini si Billy jadi lagi mau keluar disemirin sepatunya si nanas kan nanas mau syuting sepatunya kotor lu berudu gua gua bersihin lagian sepatunya kayak lagi di got kotor banget kapan dulu motin jadi itu candid jadi lu das eh gue banyak yang nanya-nanya udah wartawan udah banyak nanya gue hubungan lu gimana nah gue bilang I don't know karena gue nggak pernah nyamperin urusan pribadi adik gue I don't know I don't know temennya kasino dan inggrom tadi apa nih eh eh gue mau nanya lu jawabnya serius nih lu kan sebagai kakak kandung kakak kandung emang bener kakak kandung kakak kandung lu ah rapi kan sebagai kakak kandungnya sana siapa bilang gua mananas itu waktu dilahirkan bayi kita ketuker sinetron kali ya enggak 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 serius lu sebagai kakak kandung nih lu tahu kan sifat-sifatnya sana kira-kira gua mau minta bocoran ya kira-kira gimana caranya kalau gua bisa ngikutin dia bisa ngedapetin dia lombor apa gitu kalau bocor lu beli yang bersayap sama nanas lu kasih tahu karena nas gue lihat dia udah besar ya tapi gue lihat dia ada perasaan sama lu lu jangan jangan jareh iya beneran gitu gue cari gue mau suruh nembak-nembak kemarin lu pasti yang yang habis-habis acara yang malem itu lu tadinya mau jemput nanas kan jadi lagi gini aku belokang si nanas malem-malem kan dia tinggal di rumah saya sekarang Hai dia karena saya masih syuting malamnya nanas akhirnya dirumahnya adiknya adiknya satu lagi karena takut ini saya bisa saya bisa tahu nah pulang jadi pas gue kelar acara yang malem gue baru jemput nanas baru ke rumah gue si nanas gue ternyata po nas mau jemput enggak masih enggak enggak kenapa sih mau dijemput atau enggak ketemu billy ah tiba-tiba nih gue mau jemput nanas ih jam berapa nih jam 12 udah biar gua aja yang antar kelebak pulus tapi mau ngapain dulu gua mau makan dulu sama nanas makan dimana makan dipilih jalan tiba-tiba lu yang serius dong akhirnya gue jemput nanas deh pulang lu ada pengorbanannya nggak sih buat nanas kalau malem-malem kalau cinta itu harusnya lu berkorban aja kayak gue dulu kalau gue cinta sama cewek mau pagi mau siang mau malam pagi gua terjemput lu jangan berkorban-korban dulu sama perempuan tadi lu bilang apa lu berkorban sama perempuan iya mana pengorbanan lu tetep aja lu tinggalin nggak jadi biasa juga jodohnya nggak jodohnya orangnya manis sweet tapi sweet dia dia rumah siapa waktu sweet 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 manis dia lagi curah teman gue eh lu kan tantenya beli gue kasih tau ya gue abangnya beli abangnya beli ketek hahaha hahaha fisika oke 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 eh yang ini perasaan kemarin sama nangas di ruang kamu udah makan belum jangan digituin dong ini kan perempuan romantik lu harusnya denger kata-kata gue lu udah makan belum? jangan sampai gak makan entah kalau lu sakit siap yang akan menyakiti gue ini-ini aneh mah gak ada gini-gini aneh eh gini kalau romantis kalau kamu udah makan belum? kalau kamu nanti kalau kamu gak makan nanti kamu sakit nanti kalau kamu sakit siapalagi yang mau nyakitin hati aku bang Bily inget ya boleh lu mencintai sana tapi jangan sepenuh jiwa kok gitu? lu harus mencintai sana sepenuh hati karena kalau lu nanti putus nanti lu bisa masuk lu sakit jiwa benar benar lu kalau romantis gini dong kamu udah makan lu? oh belum kamu makan dong kalau kamu gak makan orang mah udah gak bersama lu tuh udah tolong bohong Raffi kan ngasih contoh gue ini secara mau serius karena gue udah gak mau genit-genit lagi katanya Raffi kan lagi deket sama NS enggak gak deket siapa? ini gue ceritain deh NS nih NS oh iya siapa ini gue? Kakai Par aku pengen kalau gak teruang pengen dong deh lu emang gue gak pernah cip kenapa sih? kamu tuh kalau ngeganggu hubungan aku sama Bang Billy deh Kak JJ tuh bagus si kalau gue kalau gue habis gak kayak Bang Billy sih ini kasihan emang adik kakak boleh tukeran pacar ya? enggak boleh kalau gak bisa romansi sama aku dunia ini pahit mendingan Jessica rayuan-rayuan gombal sama Facebook lovers yang ada di rumah karena Jessica mau kasih kesempatan buat Facebook lovers kirim SMS rayuan gombal dan patut rumah jahat adik gue baru masuk baru duduk ya gak ada kita hanya tanya dulu kayak dulu langsung aja ini baik ya Bang Billy sepatu aku copot dibasang iya 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 sepatu disemirin sepatu dipasangin kalau ga tolongin aku dong otak aku copot dasar lo gak romantis Anas lo ngapain nyuruh-nyuruh adik gue suruh nyemirin sepatu lo lo udah kecapepan lo ya ampun ha? lo ngapain nyemirin sepatu lo kemarin di rumahnya rapi eh lo ngapain tadi deh perempuan jangan pake nyuruh-nyuruh laki deh suruh bawain tas lah suruh enggak enggak gue liat enggak 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 lo janggitu lo ya lo janggitu lo lo janggitu lo adik gue lo pernah bawa-bawain tas gue suka liat di mal-mal eh acara pake togonya suruh enggak adik gue gak nyuruh lo ngapain tadi lo on banget selesai tanda sekarang ada otaknya lo eh gue tanya sama lo ngapain nyemirin ngapain lo ngapain kamu tadi menikir pedicure sama aku mau kelari nih dengerin dulu ya dengerin dulu ya lu merasa cantik denger ya denger baik-baik ya oke gue denger gue mas acara oke no problem gue biasa gue bakalan gue ada luluran semua-semua karena gue emang mau tampil oke 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 gak tau dia alasan atau basah-basi mau ikut sama gue supaya bisa ke rumah gue ya bisa aja modusnya nih cewek enggak kalau pikirin itu lagi nanti aku harus modus-modus gue jelasin dulu ya gue jelasin dulu ya aku tuh mau manterin kau itu rumah kita lebat tulus gak usah gak usah gak usah gak usah gak usah oke oke gue juga bisa marah ya denger ya oke gue airnya yaudah gue medikur-medikur oke gue tadi mau kelimat karena waktu gak ada oke 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 aku gak diajak oke 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 sama keluarga sama keluarga iya iya kamu jangan jangan apaan sih gue lagi open dulu gue jelasin dulu iya gue pulang ke rumah oke dia ikut gue oke karena supirnya jemput dia kan udah siapin kenapa kamu gak mungkin gak mau dis malasan ya nantesan aja teleponnya marahin aja aku udah siapin mobil kamu tetep numpang ambil jangan marah-marahin lu kalau marah-marahin lu dibut aja mau gue depan deh iya billy billy cucok billy keren dia ikutin rumah gue yaudah gue tidur-tiduran di kamar dia ngapain dia gak tau dia sama bang billy berdua dimana bang billy di rumah ada bapak sama gue juga iya bapak sama gue pergi belanja-belanja itulah cinta apaan sih yaudah gue akan terusin lagi penonton dulu eh ada habis-habis udah habis udah sih gak dengar bonong gak usah nampus kelarusan kita ya bapak tau lagi nih tau siapa yang nyanyi kalau tau raja judulnya raja yang nyanyi mau tau siapa manis manjat grup ini yang nyanyi band yang terkenal brief saya memperkenalkan diri kalau saya adalah pengawal raja rohman betul apaan betul-betul silahkan pak kalau begitu saya ingin coba tes kemampuan kamu oke siapa takut kalau kamu laki-laki saya tes boleh saya akan buktikan kepada raja kalau memang saya laki sejati apa yang saya harus kalau begitu saya minta kamu dan angkat barbel barbel oke ini barbelnya ini pak Tarsan saya lupa saya taruh sini dulu ya pak oke kita kan berat belakang gak kelihatan nanti gue nampaknya berat sekali saya belum pakai ajian jing jadong jid jadong jid jadong coba tarah ya situ angkat ini sekaligus biar tenaganya kuat pasang kuda-kuda oke kuda-kuda saya ambil dulu kuda-kudanya pak ini pak saya pasang disini pak kuda-kuda Sampai jumpa.